Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Pak Guru Di channel SMP Negeri 1 Bonoro Di masa pandemi ini tetaplah kalian jaga kesehatan Tetap ingat 3M Memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak Apalagi saat ini untuk Jawa-Bali sedang mengalami PSBB Dan anak-anak sekalian pada pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan dari pembelajaran kemarin Yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia Dalam bingkai Bhinika Tunggal Ika Sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam suku Bermacam-macam budaya Bermacam-macam ras Sehingga Semuanya itu dirangkul Dalam satu semboyan yaitu Bhinika Tunggal Ika Oke anak-anak sekalian kita lanjutkan Pengertian Bhinika Tunggal Ika Istilah Bhinika Tunggal Ika Berasal dari kitab Sotasoma Sotasoma Karangan Empu Tantulah Ada pun artinya Bhinika Tunggal Ika adalah Berbeda-beda tetapi tetap satu jua Meskipun kita berbeda-beda suku Kita berbeda-beda bahasa Kita berbeda-beda ras Akan tetapi pada hakikatnya kita satu Kita bersatu Yaitu Indonesia Berbeda-beda bahasa Hakikatnya satu bahasa Yaitu bahasa Indonesia Itu ya Berbeda-beda apa Ya suku Daerah asal Tetap satu yaitu Indonesia Oke Sebagaimana yang termatu pada Sumpah Pemuda Tentu anak-anak Masih ingat dulu ketika kelas 4 Sudah di Ajarkan Atau sudah dipelajari Bersama Bapak Ibu Guru Ketika di SD Oke Kita lanjutkan Yang berikutnya yaitu Landasan hukum Bhinika Tunggal Ika Bhinika Tunggal Ika Sebagai semboyan bangsa Indonesia Itu berlandasan pada Ada landasan hukumnya Yang pertama yaitu Pada pembukaan undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tepatnya pada Alenia Kedua Yang berbunyi Mengantarkan rakyat Indonesia Kedepan pintu gerbang Kemerdekaan negara Indonesia Yang merdeka bersatu Berdaulat adil dan makmur Bersatu Tekannya pada kata bersatu Bahwa Bangsa kita Negara kita Dari sebagaimana Tadi sudah disebutkan Bermacam suku Akan tetapi kita tetap bersatu Disebutkan pula Landasan hukumnya Yaitu pada Pasal-pasal yang tertera Dalam undang-undang dasar Antara lain Yaitu Pasal pertama Pasal 1 Ayat 1 Yang berbunyi Negara Indonesia Ialah negara kesatuan Yang berbentuk Republik Kesatuan Kemudian yang Kedua Yaitu Pasal 32 Ayat 1 Bunyinya apa Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia Di tengah Peradaban dunia Dengan menjamin Kebebasan Masyarakat Dalam Memelihara Dan mengembangkan Nilai-nilai Budayanya Jadi budaya-budaya Yang ada Di Indonesia Itu Dijamin Oleh undang-undang Budaya Jawa Budaya Medura Budaya Bali Itu semua Dijamin Dijamin oleh Negara Oleh undang-undang Silahkan Dikembangkan Yang selanjutnya Yaitu Pasal 32 Ayat 2 Negara Menghormati Dan memelihara Bahasa Daerah Sebagai Kekayaan Budaya Nasional Jadi budaya-budaya Yang ada Di Indonesia Itu Dijadikan Sebagai Kekayaan Budaya Nasional Ya Tetap Kemudian Yang berikutnya Yaitu Pasal 35 Yang berbunyi Bendera Negara Indonesia Ialah Sang Merah Putih Meskipun Dulu Saat Indonesia Belum Merdeka Mungkin Masing-masing Suku Punya Karakteristik Bendera Atau Atau Kerajaan Kerajaan Mungkin Antara Yogyakarta Yogyakarta Terus Nanti Ada Bali Dan lain Sebagainya Itu Mungkin Punya Itu Sendiri Akan Tetapi Ketika Indonesia Merdeka Menjadi Satu Yaitu Satu Bendera Merah Putih Yang berikutnya Yaitu Pasal 36 Yang berbunyi Bahasa Negara Ialah Bahasa Indonesia Tadi sudah Disampaikan Pula Kemudian 36 Ayat 36A Berbunyi Lambang Negara Ialah Garuda Pancasila Dengan Semboyan Bineka Tunggal Ika Yaitu Pada Pasal 36A Kemudian 36B Juga Disebutkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Itu Merupakan Landasan Hukum Daripada Bineka Tunggal Ika Kita Lanjutkan Arti Penting Arti Penting Keberagaman Dalam Bingkai Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika Merupakan Semboyan Bangsa Indonesia Yang Mengungkapkan Persatuan Dan Kesatuan Yang Berasal Dari Keberagaman Walaupun Indonesia Terdiri Atas Berbagai Suku Bangsa Ras Agama Budaya Adat Istiadat Dan Golongan Namun Namun Tetap Satu Yaitu Bangsa Indonesia Semboyan Bineka Tunggal Ika Menjadi Sangat Penting Di Tengah Keberagaman Masyarakat Jika Dipahami Dihayati Dilaksanakan Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Itu Arti Penting Keberagaman Dalam Bingkai Bineka Tunggal Ika Itu Dengan Kita Menjiwai Bineka Tunggal Ika Maka Nanti Akan Terjadi Perwujudan Ya Ya Dapat Mewujudkan Hal-hal Sebagai Berikut Yang Yang pertama Yaitu Kehidupan Yang Serasi Selaras Dan Seimbang Persatuan Dalam Keberagaman Itu Dapat Mewujudkan Yang pertama Yaitu Kehidupan Yang Serasi Selaras Dan Seimbang Jadi Tidak Ada Ketimpangan Kemudian Yang Kedua Yaitu Pergaulan Pergaulan Antara Sesama Yang Lebih Akrab Tidak Memandang Si A Dari Mana Si B Dari Mana Nah itu Tidak Memandang Itu Tapi Kita Kita Menjadi Akrab Antara Sesama Tidak Membeda Bedakan Antara Suku Jawa Suku Sunda Suku Batak Dan Seterusnya Kemudian Yang ke C Yaitu Perbedaan Yang Ada Tidak Menjadi Sumber Masalah Malah Malah Justru Sebagai Anugrah Bukti Bahwa Indonesia Itu Kaya Akan Budaya Kemudian Yang Kedelapan Yaitu Pembangunan Berjalan Lancar Jadi Tidak Menghambat Pembangunan Oke Kita Lanjutkan Yang Selanjutnya Yang Terakhir Yaitu Memahami Untuk Memahami Pentingnya Keberagaman Masyarakat Dapat Dilihat Dari Aspek Kewilayahan Dan Aspek Sosial Aspek Kewilayahan Bagaimana Itu Dapat Kita Lihat Bahwa Wilayah Negara Kesatuan Indonesia Merupakan Negara Kepulauan Dengan Ribuan Pulau Besar Dan Kecil Di Dalamnya Dari Sabang Ada Sumatra Pulau Sumatra Kemudian Jawa Itu Yang Besar Kalimantan Sulawesi Dan Yang Paling Timur Itu Ada Papua Atau Irian Jaya Papua Barat Itu Dari Sekik Wilayahan Ada Indonesia Barat Tengah Timur Itu Kalau Dibagi Dalam Yuna Waktu Kemudian Yang Kedua Yaitu Aspek Sosial Budaya Aspek Sosial Budaya Menjelaskan Bahwa Masyarakat Indonesia Merupakan Masyarakat Majemuk Dalam Masyarakat Indonesia Terdapat Berbagai Macam Perbedaan Baik Suku Ras Agama Kebudayaan Maupun Bahasa Antara Sumatera Dengan Jawa Bahasanya Sudah Berbeda Budayanya Adat Istiadatnya Sudah Berbeda Di Jawa Saja Di Pulau Jawa Saja Itu Sudah Banyak Mantap Bahasanya Kayaknya Ada Ribuan Bahasa Yang Berbeda Dari Sunda Itu Masih Di Pulau Jawa Ada Sunda Bahasa Sunda Nanti Di Jogja Masih Di Pulau Jawa Kemudian Madura Madura Jawa Timur Itu Sebagian Bahasa Bahasa Madura Terus Disini Yang Jawa Tengah Itu Di Bagian Barat Ada Banyumasan Itu Ngapak Jari Anggera Ngapak Orapenak Itu Juga Salah Satu Perbedaan Perbedaan Bahasa Dan Itu Merupakan Kekayaan Daripada Budaya Bangsa Indonesia Itu Tidak Menjadikan Momok Tetapi Itu Sebagai Kekayaan Dinilai Positifnya Jangan Diambil Negatifnya Semakin Kita Bersatu Karena Kita Sama-sama Bangsa Indonesia NKRI Adalah Harga Mati Tidak Usah Bercerai Berlay Kita Tetap Jaga Persatuan Dan Kesatuan Republik Indonesia Meskipun Di Tengah Pandemi Ini Demikian Yang Dapat Pak Guru Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Jangan Lupa Kalian Tetap Rajin Membaca Karena Apa Yang Pak Guru Sampaikan Ini Hanya Sebagai Stimulan Stimulus Untuk Kalian Belajar Lebih Giat Lagi Pada Berbagai Macam Sumber Dari Buku Paket Atau Buku-buku Referensi Yang Lainnya Jangan Terpacu Pada Apa Yang Pak Guru Sampaikan Saja Semakin Banyak Sumber Yang Kalian Dapatkan Maka Pengetahuan Kalian Akan Semakin Luas Karena Apa Buku Adalah Jendela Dunia Google Adalah Jendela Dunia Juga Boleh Silahkan Diganti Demikian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Mudah-mudahan Bermanfaat Wallahu Adlam Bisowab Wallahu Maffiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh